Pisau sangkur belati ekstrem rasio ini paling ramping ya guys Gak heran banyak banget yang suka produk ini Apalagi soal ketajaman gak usah diraguin lagi Halo guys review lagi dan terus review lagi tentunya masih dengan kami Kregisop27 Di tangan saya ini ada sebuah produk yaitu pisau sangkur belati ekstrem rasio Seperti yang akan lihat sendiri tuh di videonya pisau sangkur belati ini ramping banget Cocok banget buat outdoor camping survival maupun berburu Oke jadi gak sabar kita langsung aja keluarin bilahnya dari gagangnya Seperti ini guys tampilan bilah pisau sangkur ekstrem rasio ini Keren banget ya guys Tuh pada bagian bilahnya ada logo ataupun ada tulisannya ekstrem rasio Kesan pertama yang paling menarik dari pisau ini bilah sama gagangnya itu simple banget ya Memang seperti ini karakter ataupun ciri khas dari pisau ekstrem rasio Baik yang sangkurnya maupun lipatnya pun simple ya Elegan tentang pisau sangkur ekstrem rasio ini Soal ketajaman kita coba uji coba pakai kertas ini nih Ini kertas label kita coba sayatkan pada kertas ini Seperti yang terlihat di video tajam juga ya guys Untuk bahan pisau sangkur ekstrem rasio ini terbuat dari stainless steel pada bagian gagangnya itu dilapisi rubber Sehingga nyaman banget digenggam Nah kemudian untuk panjang keseluruhan pisau sangkur ekstrem ini mempunyai panjang keseluruhan 29 cm Dan lebar bilahnya cukup minimalis ya guys cuma 2 cm Untuk panjang bilahnya berapa bang? Untuk panjang bilah pisau ekstrem rasio ini mempunyai panjang bilah 16 cm So, pisau sangkur ekstrem rasio belati ini kami rekomendasikan Cocok untuk berburu, survival camping, buat security maupun militari juga oke banget Pengalaman paling menarik pada gagang pisau sangkur ini itu nyaman banget digenggamnya Lapis rubber ya guys pada bagian gagangnya tuh sehingga gak licin nyaman banget saat digunakan Udah dapet sama sarung pisaunya terbuat dari fiber Seperti itu tampilan sarung pisaunya bisa digunakan untuk dikopel, sabuk maupun gesper Nah yang masih bingung untuk cara ngeluarin ataupun cara pakenya akan tinggal seperti ini aja nih Digeser nanti keluar ke samping Rekomendasi banget nih pisau sangkurnya untuk kebutuhan survival, camping, security maupun militari Menurut kalian gimana soal sangkur ini? Komen ya guys Link produk ini sudah saya sentumkan di deskripsi video Komen ya Komen ya